Terima kasih telah menonton 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 disesek mungkin dia ngerasa dia harus dirawat suami saya dirawat di Wisma Atlet masuk Wisma Atlet dirasa mungkin gejalanya berat dia masuk HCU enam hari di HCU akhirnya ya takdir berkandak lain tanggal 5 Juli suami saya meninggal dunia rumah-rumah bagi saya dan anak sekarang tuh kayak kehilangan rumah jadi tempat untuk cerita tempat untuk mengandalkan diri dan hidup karena bagi saya dia itu ya kayak rumah kayak sekarang kayak kasarnya nih kayak kehilangan tempat pegangan hidup begitu pegangan hidup oleh arti kata anything bukan cuma finansial tapi kehilangan partner lemas pertama bagaimana cara menangin anak gimana cara menjawab pertanyaan anak kemana papanya pergi mencoba untuk menggantikan emang enggak pernah enggak bisa digantiin gimana kok untuk bukan hanya survive kita tapi lebih ke survive anak itu dia yang paling berat sih eh ngejaga adik-adik ya ngejaga maksudnya kayak mengarahkan adik-adik itu karena kan adik-adik saya masih kondisinya kadang ya masih labil gitu ya takutnya saya memberitahu ABC itu takut kurang diterima gitu tapi Alhamdulillah sih mereka sudah semakin dewasa gitu yang paling berat sih itu karena kalau ya walaupun memang ke secara ekonomi ini juga berat karena memang saya juga harus membiayai adik-adik saya tapi Insya Allah rezekikan gak mungkin kalau kita nggak berusaha kan eh kalau kita berusaha Insya Allah akan terus memberikan rezeki gitu dalam bentuk apapun itu jadi saya sih percaya itu sih kakak-kakaku jangan takut juga kalian yang selalu menguatin kami bagi adik-adik kita harus saling-saling menguatkan papa mama pasti selalu percaya terutama teteh kayak papa mama pasti selalu percaya teteh bisa pun kakakku yang kedua ketiga juga ya selalu apa ya terbuka juga sama kami biar kami juga tahu gitu jangan mengembangin sendirian karena kita semua bareng-bareng jangan mengembangin sendirian jangan mengembangin sendirian jangan merasa sendiri karena ya teteh aku manggilkan teteh teteh ya sama aku juga butuh kasih sayang teteh pun juga pasti butuh kasih sayang kan dari adik-adik jadi kalau misalnya lagi capek tolong banget jangan-jangan ngerasa sendiri sih itu tetap ada yang kayak mama kok insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati